Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini aku mau kasih tau gimana caranya ngidupin hp yang tombol power dan volumenya mati disini aku punya hp redmi 3s dan ini baterainya tanem bisa dilihat disini atau bisa dicari di google kalau redmi 3s itu punya baterai tanem nah disini hp ini aku punya tombolnya itu mati tombol power ini gak bisa dipencet karena gak ada fleksibelnya fleksibel power sama volumenya itu mati dia sepaket nah ini kemarin aku bongkar aku lepas karena dia putus fleksibelnya putus jadi gak bisa dihidupin kalau tombol powernya gak ada disini juga aku pake volume ini bitgate pake aplikasi volume untuk screenshot juga pake aplikasi nah masalahnya gimana kalo misalnya hp ini ngedrop terus dia mati oke beberapa kali hp ini mati dan ya terpaksa aku bongkar sampe lecet lecet kayak gini oke langsung aja ke caranya ya pertama lepas dulu kartu simnya ini kartu sim udah lepas langsung aja buka tutup belakangnya gimana cara buka tutup belakangnya untuk setiap hp berbeda ya ada yang dilem ada yang enggak tapi disini untuk Redmi 3S itu gak dilem dia tinggal bongkar aja karena hp ini udah terbiasa aku bongkar jadi agak enteng bukanya oh iya untuk hp kamu yang fingerprint hati-hati di fingerprintnya ya biasanya nempel dia oke ini udah kebuka bisa dilihat disini dia punya baterai tanem nah kalau udah kayak gini ini kamu cari ini yang slot yang terhubung ke baterai kan ini nih ada tulisannya nih yd apalah ini yd1 yd1 ini ya ini dilepas aja ini untuk mengandaikan kalau hp ini mati ya ini dilepas ini kan hpnya udah mati ya karena baterainya udah lepas gak fokus nah oke langsung aja kan ini hpnya udah mati ya yang pertama kamu harus lakukan adalah kamu lepas ininya slot slot baterainya ini apa ini colokan baterainya ini dilepas terus kamu sediain charger charger oke pertama kamu harus colokin tapi ininya jangan nyampe nempel jangan jangan dimasukin ya ini kan udah kepisah nih kamu masukin terus dengan cepat ini langsung ditekan kan aktif tuh kalau ditekan tekan baterainya colokannya langsung cabut gitu oke kita langsung praktek pelan-pelan ya pertama kayak gini ini colokan dulu chargernya ini dalam keadaan tercabut ya oke ini akan hidup walaupun baterainya gak nyolok tapi dia bakal tetep hidup tapi dia gak bakal ngisi nah kalau udah kayak gini kita dengan cepat jaraknya 0,01 detik lah kalau bisa ya ini kita pasang dulu ininya kita tekan ininya di baterai lalu kita cabut itu jaraknya 0,01 detik ya oke set set kayak gitu pokoknya oke kita ulang ya colok set masih gak bisa emang beberapa kali harus ini ini cabut dulu colok cabut pasang dia bakal hidup jadi urutannya colok ini kan masih dalam terpisah ya colok tunggu 1 detik lalu cabut pasang gitu urutannya colok cabut pasang itu jaraknya 0,01 detik hp-nya aktif untuk tombol powernya disini bisa dilihat ini kosong ya gak ada tombol powernya disini kan karena ini slot ininya slot tombol power sama volumenya disini dan dia mati itu putus putus kemarin itu putus nah ini udah nah ini kan hp-nya mati kalau jarang tv-nya emang harus di nah charger aduh kalau udah kayak gini yaudah pasang lagi tuh belakangnya gitu oke mungkin segitu tutorial dari aku kali ini semoga berguna jangan lupa like share dan subscribe channel ini agar aku bisa kasih terus tutorial yang sedikit membantu masalah hidup kamu akhir kata dari aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati